Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Berjumpa lagi dengan Asyahra Media dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi gembira Mengenai update informasi pencairan BSU 600 ribu rupiah tahap 2 Dan solusi dari Menteri Tenaga Kerja bagi yang gagal dapat BSU Siap-siap BSU tahap 2 akan cair serentak di waktu ini Seperti apa informasinya? Sebelum kebahasannya teman-teman sosial semuanya Channel ini akan selalu berbagi rejeki tambahan giveaway total ratusan ribu rupiah setiap bulannya Khusus untuk kalian menonton setiap Asyahra Media Group Caranya sangat gampang silahkan tonton video-video kami Kemudian tinggalkan jejak dengan cara like dan komen di video-video tersebut dengan nama daerah kalian masing-masing Dan pemenangnya akan diundi setiap akhir bulan Dan bagi teman-teman yang baru mengenal channel ini Silahkan subscribe kemudian tekan tombol loncengnya Supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bantuan-bantuan sosial dari pemerintah Supaya kalian tidak ketinggalan berita Dan langsung saja kita ke informasinya Jadi teman-teman sosial semuanya Seperti dilansir dari media sosial resmi Kementerian Tenaga Kerja Untuk mekanisme terbaru penyaluran bantuan subsidi gaji atau upah BSU 2022 adalah sebagai berikut ini Jadi bagi teman-teman yang datanya sudah memenuhi syarat Akan diajukan oleh BPJS Ketenaga Kerjaan ke Kementerian Ketenaga Kerjaan Kemudian dari Kementerian Ketenaga Kerjaan Akan di cek atau di screening Seperti kelengkapan data Kesuaian format data Duplikasi data Dan ada pemadanan data Di antaranya untuk menerima kartu prakerja Penerima BUM Penerima PKH Dan PNS Setelah data clean dan lengkap Hasil cek dan screening Kemudian dicerahkan kepada Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Atau KPPN Kementerian Keuangan Dan nantinya KPPN Akan transfer dana bantuan Ke rekening Bank Himbara Dan juga Bank Syariah Indonesia Atau BSI Dan setelah ditransfer Bank Himbara serta BSI Melakukan pemindah bukuan Atau transfer ke rekening penerima BSU Selain itu Dana juga akan ditransfer Ke PT POS Indonesia Dan nantinya Melakukan pembukaan rekening POS Hero secara kolektif Untuk seluruh penerima BSU Dan yang melalui POS Indonesia Ada beberapa metode penyaluran Yang diantaranya adalah Penerima datang langsung Ke kantor POS Kemudian yang kedua Pedugas POS datang Ke komunitas atau perusahaan Kemudian yang ketiga Akan diantar langsung Ke rumah penerima BSU Jadi teman-teman sosial semuanya Itulah tadi Mekanisme terbaru Penyaluran BSU Tahun 2022 Selanjutnya Kita kembali Ke informasi inti kita Yaitu tentang Solusi dari Menteri Tenaga Kerja Bagi yang gagal Dapat BSU Dan siap-siap BSU tahap 2 Cair serentak Di waktu ini Jadi teman-teman sosial semuanya Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fausiah Mengatakan bahwa Pihaknya telah Menyalurkan Bantuan subsidi upah Atau BSU Tahap pertama Kepada para pekerja Yang terdaftar Namun Dia tak menampik Ada pekerja Yang gagal Mendapatkan BSU Atau Subsidi gaji Sebesar Rp600.000 Jadi kalau kita merujuk Pada data yang disampaikan Oleh Menteri Tenaga Kerja Saat konferensi PES Bersama Presiden RI Jokowi Dodo Dan Menteri Sosial Dirisma hari ini Di Istana Merdeka Jakarta Jumat 16 September 2022 kemarin Bahwa terdapat 249.740 pekerja Yang tidak lolos Untuk disalurkan BSU tahap Pertamanya Jadi calon penerima BSU Yang tidak lolos Disebabkan Karena yang bersangkutan Tidak memiliki Rekening Bank Himbara Ujarnya Dalam keterangan resmi Seperti dikutip Senin 19 September 2022 kemarin Jadi teman-teman Sosial semuanya Oleh karena itu Maka Kementerian Tenaga Kerja Akan melakukan Dua pilihan Yaitu Membantu Para calon penerima BSU Untuk membuka Rekening Bank Himbara Atau Penyaluran BSU Dilakukan Melalui PT POS Indonesia Dan tidak hanya itu Ideofosia juga menyampaikan Bahwa hambatan lain Bagi mereka Yang belum berhasil Menerima BSU Karena terdapat Data yang salah Dimasukkan Namun Permasalahan Utamanya adalah Yang membuat Para calon penerima Terhambat Untuk menerima BSU Adalah tidak Memiliki Nomor rekening Himbara Atau Nomor rekening Himbaranya Sudah tidak Aktif lagi Menteri Tenaga Kerja Menegaskan Bahwa pihaknya Akan segera Memperbaiki Kendala yang terjadi Dalam proses Penyaluran BSU 600.000 Tahap Kedua Jadi rata-rata Mereka tidak bisa Disalurkan Pada tahap Pertama Karena mereka Tidak memiliki Nomor rekening Atau nomor rekeningnya Salah input Atau sudah mati Nanti ada Verifikasi lanjutan Kami masih punya Waktu untuk Memperbaikinya Baik diperbaiki Oleh pekerjanya Maupun atas Masukan dari Perusahaan Tambah Ibu Ida Fausia Dan untuk Penyaluran BSU Tahap Pertama Ida Fausia Mengungkapkan Dari 4,3 juta Calon penerima Yang lolos Administrasinya Kemenakeran BPJS Ketenagakerjaan Sudah Menyalurkan BSU 600.000 Rupiah Kepada 4.112.052 Pekerja Ibu Ida Fausia Juga mengatakan Bahwa pihaknya Telah menerima Data dari BPJS Ketenagakerjaan Sebanyak 2.406.915 Calon Penerima BSU Tahap Kedua Jadi seperti Pada tahap Pertama Kami padankan Dengan data Penerima Program Yang lain Dan kami Padankan Juga Apakah Mereka PNS Atau TNI Polri Setelah itu Seperti biasa Pada minggu Depannya Setelah Selesai Akan Segera Disalurkan Kepada Para Penerima Jadi teman-teman Selesa semuanya Sudah dijawab Oleh Ibu Ida Fausia Untuk Penyaluran BSU Tahap Kedua Akan Dilakukan Di Minggu Depan Semoga Teman-teman Yang Menyaksikan Video Ini Akan Cair Untuk BSU Tahap Keduanya Baik Teman-teman Selesa semuanya Gila Cukup Sekian Untuk Informasi Kali Ini Semoga Bermanfaat Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh